Silahkan duduk, baru yang saya kasihi, tolong kalau volumenya ini ada mendamnya apa ya, bukan itu ya, tes, ya oke, ini kita masih Natalan, ya hari ini sebenarnya ada beberapa jemaat kita yang sedikit juga mengalami kesehatannya yang berganggu termasuk istri saya, lihat kan hari ini enggak ada dia, merasa separuh jiwaku hilang, karena biasanya lakukan sesuatu bersama-sama kemana, sama-sama ketika dia enggak ada, kayaknya ada yang kurang di hidup saya gitu kan, tadi saya datang itu kayak ada yang kurang, eh beneran, kuncinya kurang, karena biasanya ngurus itu kan dia. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa hari ini memang ada diskusi-diskusi dan ada begitu banyak orang yang, saya enggak tahu ya Bapak Ibu yang bisnis dan usaha ya, saya enggak tahu ya, karena tahun ini diperkirakan adalah tahun kegelapan. Yang ngomong ini RI 1 loh, sama menteri keuangan, mereka yang tahu ini keadaan negara ini kan, jadi mungkin mereka timbang-timbang ini utangnya banyak, bisa bayar apa enggak ya, ya kan, terus keadaan perang juga, ya kan, apa Ukraina sama Rusia, Padahal itu sama-sama orang Kristen semua loh, ya kan, Kristen semua tuh, itu bukan antara beda keyakinan enggak sudah, itu Kristen semua tuh, mati-matian tuh, ya dan Korea Utara sama Korea Selatan juga ngamuk, ya kan, tahun ini diperkirakan 9 tahun kegelapan. Oke, kita, itu adalah berita dari dunia kepada kita yang ada dalam dunia, tapi Natal kemarin kita sudah lewati, kita melihat bahwa kegelapan itu pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka, mereka bukan mengalami kegelapan itu seperti yang keadaan kita, waktu mereka mengalami itu 400 tahun. Mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan bilang begini, keluar dari Mesir, pergi dan beribadah. Maka diulangan diingatkan, hati-hati, kalau kalian sudah masuk ke tanah kanan, kalau kalian sudah menikmati hasil sana, jangan sampai kalian lupa kepada Tuhan, udah diperingatkan. Beneran saudara, waktu Tuhan menuntuh mereka ke luar dari Mesir sampai di tanah kanan, mereka dibagi, ini suku ini kamu dapat bagian sini sampai sini. Suku ini kamu dapat bagian ini sampai sini. Suku ini kamu dapat bagian sampai sini. Bu Aling dan Tim. Ya Bu, lalu mereka diperingatkan oleh Musa dan Tuhan sampaikan, lalu mereka disuruh mereka hati-hati jangan sampai kalian lupa akan Tuhan. Suku, semua 12 suku dibagi, suku Lewi pun dapat bagian, suku Lewi tahu siapa saudara? Suku Lewi itu dikhususkan Tuhan, mereka enggak dapat bagian tanah. Semua dari tanah, maka kebapak ibu perhatikan ribut antara Israel dengan Palestina itu ribut perbatasan. Sampai kepada Iran, kalau kita perhatikan daerah Timur Tengah itu, itu daerah teritoriannya orang Israel, kan dibagi, kamu dari sekian sampai sekia. Dari batas ini garis, kalau kita baca Alkitab dari keluaran imamat sampai kepada bilangan, jumlah mereka itu dicatat, diatur sedemikian rupa. Lalu mereka lupakan Tuhan, mereka berhasil dan beruntung, mereka gemuk lupakan Tuhan. Tuhan buang mereka, harus Tuhan izinkan yang namanya pembuangan mereka masuk ke babel, bangkit satu raja yang keras, yang buat mereka. Sampai mereka harus nangis jerit untuk mau pergi beribadah. Mereka tidak punya waktu, Tuhan pacung mereka sedemikian rupa. Sampai kepada zamannya Yesus sebelum lahir, 400 tahun, mereka tidak pernah ada Nabi yang ngomong. Maka kan Sakaria bingungan, maka kan waktu Maria datang, malekat itu tiba-tiba nampak kepada mereka, mereka semua kaget. Sakaria yang waktu itu masuk menjalankan tugas imamnya, tiba-tiba di sana, Tuhan bilang begini, Engkau akan memiliki, istrimu akan hamil. Udah nenek-nenek, udah oma-oma, bagaimana mungkin kau akan bisu, kau keluar dari sini kau bisu. Karena 400 tahun mereka tidak pernah dapat penglihatan. Kegelapan yang telah menyelimuti bangsa Israel tiba-tiba menjadi terak. Hari ini pun sama, beritanya mungkin 2023 gelap. Tapi tema kita hari ini, boleh next. Tahun, ini adalah tahun saya sebut dengan tahun APK, bukan KPK, atau bukan ATK. APK. Allah di pihak kita. Amen. Sama-sama kita katakan, Allah di pihak kita. Amen. Gelap iya gelap. Suram iya suram. Karena kita ada dalam dunia ini. Dunia ini Alkitab mengatakan bahwa, makin hari bukan makin baik, tapi makin hari makin jahat. Kejahatan itu dia akan berubah bentuknya dan melakukan banyak hal untuk menjerat kita. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, Tuhan berkata, Saya di pihak kamu. Amen. Allah di pihak kita. Ya, sakit hati iya. Ya, apalagi gagal iya. Ya, apalagi. Tapi ketahuilah dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia di pihak kita. Dia menjadi Allah untuk semua orang. Ya, dia menjadi Allah untuk semua orang. Dia menjadi juru selamat pun untuk semua orang. Tapi untuk pembelahannya, dia mau khususkan kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang berjalan bersama dengan dia. Dia mau di pihak kita. Amen. Apa? Allah di pihak kita. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, ketika Tuhan berpihak kepada mereka, kemanapun mereka pergi, mereka berhasil. Bahkan Tuhan bilang, kamu diam saja. Saya berperang buat kamu. Bayangkan sudah, Tuhan itu hebat dalam kehidupan. Hari ini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua yang ada awal tahun ini, pegang ini baik-baik. Saya 2022, saya bilang Allah turut bekerja, dan saya buktikan, kita buktikan bersama, bahwa Tuhan turut bekerja, kita lewati 2022. Saya kasih tahu ya, teman saya, teman penggembalan di Glow, yang waktu saya keluar enggak lama, dia ganti saya di sana. Saya dapat WhatsApp tanggal 31, jam 17.05. Padahal dia ada planning saudara. Hari itu mereka mau ibadah tutup tahun. Dan besoknya ibadah awal tahun. Dia sudah planning. Tiba-tiba saudara sesak nafas. Sesak nafas. Jadi pergi ke, dua hari sebelumnya menurut audionya dia, dua hari sebelumnya dia sesak nafas. Dia pikir biasa-biasa saja. Jadi minum obat, biasa yaudah lepas, selesai. Sesak nafas. Dia pergi, akhirnya besoknya, mau tidak mau, dia harus periksa darah. Dipergi ke semua lab, di screen semua. Menurut audionya yang saya dengar. Di screen semua sama dia. Lalu, dijelaskan sama dia. Diperiksa, apakah mungkin besok dengan jantungnya. Karena itu kan sesak nafas urusan dengan jantungan. Ternyata jantungnya normal. Bahkan di atas rata-rata. Tingkatnya, tingkat normalan jantungnya. paru-parunya, sedikit ada flek. Dia bilang. Tapi itu nanti, dikasih obat juga sudah selesai. Tapi sampai, sudah selesai semua. Normal semua. Menurut audio yang dia bilang itu. Tapi dia bilang, kenapa saya masih sesak nafas. Dan hari itu, hasilnya keluar. Lalu dokter sarankan, untuk dia hari itu, harus rawat inap. Tapi karena dia bilang begini, saya ini pendeta. Saya harus khutbah akhir tahun, dan awal tahun. Jadi saya harus pulang, Pak dokter. Oke, kalau mau pulang, tanda tangan dulu. Jadi kami tidak tanggung jawab. Pulang sampai rumah. Lewat. Saya bilang, aduh, sangat disayangkan. Maksudnya, itu sebenarnya itu suara Tuhan. Kadang kalau Tuhan itu pakai suara dokter, untuk ingatkan kita. Tapi kita juga kadang juga, kepentingan yang kadang kita taruh, itu di atas idealis kita, akhirnya kita jadi, saudara gue, enggak bisa lewat dia 2022. Ada lagi, lama kemudian, ada lagi masuk lagi di grup, pendeta, grup gembala. saya akan, waduh, saya jadi, jadi tahun 2022, gue bilang sama istri, jangan masuk toilet. Kenapa? Lu bu, keluar-keluar, 2023. sama saudara istri saya waktu, awal tahun kemarin juga, pas mau masuk kerja, dia enggak enak juga. Waduh, saya bilang ini, semua pada begini, kenapa ya? Saya seminggu sebelumnya juga kayak gitu. Tiba-tiba gitu aja, maksudnya tiba-tiba kayak, tubuh ini drop gitu. Kita juga, enggak tahu, yang lain rasain enggak? Semua rasainnya. Tiba-tiba kayak gitu, saya kemarin doa, ada Yoel, ada Rael, ada siapa lagi, tiba-tiba merasa bahwa tubuh ini kayaknya, drop aja gitu. Eh, Om Hane ya, Om Hane waktu mau Natalan sama Tante datang, itu tiba-tiba juga drop. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kesehatan ini kita mungkin sedang juga terganggu, tapi ingatlah, apapun situasi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan di pihak GBI WC, Tuhan di pihak jemaat yang ada di GBI WC, Amin? Nah, saya jelaskan sedikit, Urayan, supaya kita mengerti tentang tujuan saya ini. Di mana ayatnya? Nah, ini saya semuanya itu saya dasarkan pada ayat. Roma 8, pasal 8, ayat 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, ada begitu banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh dunia ini kepada iman kita, kepada mental kita, kepada rohani kita. Roh kita diserang sedemikian rupa, diteror sedemikian rupa roh kita, diteror sedemikian rupa jiwa kita, tapi ingatlah Rasul Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah bisa melawan kita? Itu saya uraikan lebih jauh lagi. Berikutnya adalah, kenapa saya katakan demikian, di tahun ini, ada empat pilar yang menopang, kenapa mesti, fontnya berubah kali ya, font di laptopnya berubah ini. Font di laptopnya berubah, fontnya beda. Ada empat pilar yang menopang di tahun 2000, supaya bagaimana supaya tahun itu, Allah di pihak kita itu menjadi kenyataan, maka kita baca di Roma pas yang ke-8, ayat yang ke-31, sampai ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 31 sampai 39, itu menjelaskan empat pilar ini. Saya kenapa empat pilar ini? Supaya pilar yang pertama itu di bulan Januari, sampai di bulan Maret, empat kan jadi empat bagi dua belas, jadi tiga-tiga. Lalu nanti dari bulan April sampai dengan bulan Juni, itu pilar yang kedua, pilar yang ketiga, dan seterusnya. Hari ini adalah pilar yang pertama. Pilar yang pertama itu dikatakan di Roma pasang 8, ayat 31 yang 32, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah kemelawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kemungkinan ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan dia. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaah Tuhan yang ada di Roma, bilang begini, bagaimana dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia serahkan itu buat kita, dan dia mengharuniakan segala sesuatu yang baik itu kepada dia. dia mengharuniakan juga itu bersama dengan mereka yang ada bersama dengan dia. Amen ya. Beri nih saudara. Sebagai mana waktu Yesus ada dalam dunia, Yesus melakukan mujizat, Yesus mengadakan banyak hal, sebagaimana itu juga, itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Amen. Nah ini yang pertama adalah, saya bagian yang pertama next coba. Ya, saya sebut adalah, penopang kita yang pertama adalah pentingnya kita evaluasi. Maka dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini kata-kata tentang perenungan atau evaluasi, apa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang pernah kita pikirkan tentang, bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memampukan kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Amen. Istri saya kemarin, perutnya sakit. Saya ingat, saya ingat ya, waktu saya masih kecil. Ini orang tua saya ini, saya suka, saya suka jadi dia punya bahan itu jadi humor. Kenapa? Ini saya, dia datang di Jakarta, saya protes sama dia, kau ini, saya ngomong sama medikau, kenapa? Karena udah akrab sama mama, dulu kenapa saya masih kecil, kalau kita perut sakit, kenapa mama pusar kita diwek-wek pakai liur? Tahu gak? Jadi perut kita sakit, yang enggak tahu kita makannya salah, atau apa juga enggak tahu ya, karena kita batu kayu pun kita makan, di luar sana kita enggak makan buah, enggak kita minum kopi, kita minum air, air enggak ada masak saudara, saya tahu air masak di Jakarta, saya di sana kita enggak ada air masak, kita di sana sumur kita main, jadi perut sakit, nah ini sakit, dia ambil air liur, dia taruh sini saudara, sembuh. Kemarin istri gue sakit, perut sakit, gue mau juga gitu tuh. Gue mau, ya gue mau pakai cara mama ini, jangan-jangan ini. Saya pelajari, pelajari, saya bilang, kenapa? Tapi kok bisa sembuh? Tapi kok bisa sembuh? Kalau kita di kampung, wah itu udah jadi dukun tuh, kok bisa sembuh? Enggak saudara. Saya pelajari, bukan air liurnya yang membuat perut saya sembuh saudara, bukan saudara, tapi dia sambil ulas air liur, dia doa. Nah ini saya bilang, oh doanya yang bikin saya sembuh, bukan air liurnya. Kalau air liurnya, hari ini saya penemuan baru. Obat penemuan baru, kalau anak-anak lagi sakit, akhir tahun ya, saya khotbah, obat penemuan saya baru, kalau sakit, apa, digigit tahun. Obatnya apa? Saya habis khotbah dari sini, Pak Agus sama temannya dari Cungkow, dia bilang begini, Pak Pendeta, jangan pakai cara upil dong. Saya bilang sama dia, nanti jemaat kita, nah sakit-sakit dia pakai upil aja deh, gue udah digigit tahun, dengar Pak Pendeta, pakai upil. Nah sama saudara, mama saya gitu juga. Nah akhirnya saudara sembuh, bukan karena air liurnya yang bikin saya sembuh, tapi karena doanya. Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengaruniakan segala sesuatu yang baik, bagaimana dia tidak menyayangkan anaknya, itu berikan kepada kita. Yang pertama adalah evaluasi. Yang kedua, next. Yang kedua adalah Roma pasal yang ke-38, ayat 33 sampai 34, siapa yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Yang kedua, kenapa penopang yang kedua adalah apa? Yang penopang yang kedua adalah Allah membenarkan kita. Nah, dalam kehidupan kita yang namanya berbuat salah, berbuat dosa, omelin orang, iya ada. Lalu ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, maka setiap saat pun iblis pun mendakwa kita di hadapan Tuhan. Ingat, maka kan waktu iblis berketemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, Hei iblis, bis, 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 lu dari mana? Dari mengelilingi. Nah, kerjaan iblis itu kan keliling-keliling, saudara. Dikelilingi, ngintipin satu-satu. Ada enggak, kira-kira. Kebetulan di ngintip, dapat kita lagi berbuat dosa. Lalu dia bilang begini, berdasarkan hukum Alkitab, berdasarkan peraturan daripadamu, orang yang berbuat dosa harus dihukum. Benar enggak? Benar, saudara. Ya kan? Orang yang melanggar perintah Tuhan harus dihukum. Buktinya apa? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan harus apa? Dihukum. Mereka harus diampuni, tapi mereka harus mengalami akibat daripada dosa. Tapi perhatikan, ayat ini. Allah yang membenarkan mereka, Kristus bahkan mendih lagi, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela kita. Tahu sidangnya Freddy Sampo tahu ya? Iblis itu kayak Jaksa. Kalian kita itu kayak Freddy Sampo. Ya kan? Yang didakwa nih. Berdasarkan pasar ini, ini orang mati nih, hukum mati. Hakim itu, Allah itu ada Hakim. Jaksa itu menuntut, tuduh terus, tuduh terus, tuduh terus. Lu mau bela diri bagaimanapun, tetap diga, dia berdasarkan ini, dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Tapi ingat saudara, kita punya seorang yang dia ada di sebelah kanan, di sebelah Hakimnya, dia bilang begini, ya itu dia salah. Tapi hari ini dia datang minta ampun, hari ini dia beribadah, hari ini dia mohon pengampunan, dosanya sudah diampuni, hari ini dia dibenarkan. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang harusnya seperti, saya ilustrasinya seperti Freddy Sampo, yang dituntut mati. Tapi ada seorang di sana, dia sebagai pembela, dia membela kita di bawah. Tidak! Ini harus diselamatkan. Kenapa? Karena dia sudah datang minta ampun, dia sudah datang minta perlindungan. Saya sudah maafkan dia. Yesus berperkata. Iblis mendakwa kita setiap saat, untuk menjatuhkan kita, untuk mengegalkan kita. Tapi ada Tuhan yang datang setiap saat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, dia mau kata, saya mengangkat engkau, saya menolong engkau, saya di pihak kamu. Maka disitu dikatakan, Allah membenarkan kita. Amen. Dia membenarkan kita. Kenapa? Saudara, dia membenarkan kita. Kerjaan, salah satu pekerjaan Tuhan di surga sana, sebagai pembela, karena iman kita itu gampang goyah. Ya kan? Ketika kita menghadapi masalah sedikit, kita sudah mulai lupakan Tuhan. Maka diingatkan, supaya kita kembali lagi ke jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, 18 menit. Di 8 ayat 35 sampai 36, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, atau pengenian, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini perang. Seperti ada tertulis oleh, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembilihan. Kita itu seperti domba-domba sembilihan, yang kayaknya sudah siap di apa? Sembilih. Tahu peristiwa waktu Abraham mengorbankan Isaac. Tahu ya? Bapak-Ibu perhatikan ya di situ ya. Sekian detik saja Isaac bisa mati. Sekian detik. Kita hidup itu kayak gitu. Sekian detik saja bisa kita lewat. Ya kan? Tapi perhatikan, pada saat Abraham mau angkat pisaunya, mau tancapkan anak, ada suara yang datang. Stop, Abraham. Perhatikan di sana. Ada domba. Sama. Dia datang untuk menolong kita. Ketika dalam keadaan seperti Abraham, seperti Isaac, yang di mana, dalam keadaan sekian detik, tapi Tuhan turun bekerja, membela dia. Amen. Nah ini saudara, yang ketiga adalah, berikutnya adalah, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Ada banyak cara yang mungkin membuat kita harus berpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita yang sudah beriman kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Dijelaskan ciri-ciri yang memisahkan kita apa? Kelaparan lah, pedang lah, apalagi penganean kah, apalagi penindasan kesesakan. Penindasan kesesakan. Orang stres kira-kira gimana itu? Orang stres. Termasuk gak? Termasuk juga. Ya kan? Jiwanya tertekan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat. Karena saya fokus di, kita nanti di pasif pertama. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada seorang-orang yang menang. Oleh dialah yang telah mengasihi kita. Berikut. Yang keempat adalah, kita lebih daripada menang. Tahu Chris John? Tahu ya? Chris John suka menang kan? Atau tahu lah, siapa? Leno Messi. Kemarin kan juara apa? Piala Dunia. Leono Messi piara dunia benang dia. Nah, yang disebut pemenang itu siapa? Leono Messi atau istrinya? Hah? Yang disebut pemenang itu, Leono Messi-nya atau istrinya? Istrinya. Kenapa saya bilang istrinya? Dia gak bertanding. Dia gak bawa apa? Tapi dia dapat apa? Piala juga. Dia angkat piala juga. Penghasilan Leono Messi masuk kemana? Istri. Dia gak bertanding loh. Dia gak capek-capek. Dia gak pukulin orang. Dia gak lari-lari ujung sana, ujung sini. Enggak. Tapi, terakhir yang angkat piala juga, dia ikut angkat piala. Kenapa? Dia istrinya. Ya kan? Keberhasilan daripada suaminya, keberhasilan daripada... Sama. Kita seperti itu. Tuhan itu sudah ada depan kita untuk melakukan segala kemenangan buat kita. Dan kita menang bersama dengan dia. Amen. Bahkan Alkitab bilang begini, apa yang Yesus lakukan, kita akan mampu lakukan lebih lagi. Lebih dari pemenang. Chris John. Istrinya. Gak bertanding. Chris John bonyok-bonyok. Darah-darah. Pulang hampir rumah. Istrinya nikmati hasil. Istrinya sama anak-anak yang ikut hati hasil. Gue yang bonyok. Nah itu. Seperti itulah Tuhan memperlakukan kita. Kita menjadi orang. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Karena ini adalah bulan Januari. Bagian yang pertama dalam 4 pilar ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang yang mana evaluasi di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Berikutnya, ada tiga tahapan dalam evaluasi. Ini kayaknya saya kesini kali ya. Ya, ada tiga tahapan dalam evaluasi. Saya disini dulu. Jadi kita bisa sama-sama. Yang pertama adalah dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Ini hari ini kita bahas di bulan Januari. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita. Nanti kita bahas itu di bulan Februari. Siapakah yang akan melawan kita. Kita bahas itu di bulan Maret. Ketiga bulan. Di bulan tahap yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah kita bahas tentang apa yang dikatakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak dalam seterusnya. Nah, berikutnya adalah siapakah sebab itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Maksud ayat ini. Maksud daripada Roma pasang ke-8 ayat 31. Itu menunjuk kepada sebuah peristiwa sebelumnya. Kenapa? Sekarang kita tahu Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi maksud daripada ayat 31 bilang gini. Apakah yang dikatakan semuanya. Jika Allah di pihak kita. Evaluasi yang pertama adalah kita merujuk kembali kepada Roma 8 ayat 28. Evaluasinya apa? Jika Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, evaluasinya yang pertama adalah berikut ke evaluasi. Nah, ini kita ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita evaluasi pertama adalah kebaikan Tuhan. Apa yang kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Hari ini Yohel pujiannya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tetap baik. Mari kita renungkan dan kita evaluasi tentang kebaikan Tuhan. Lalu kalau coba kita bandingkan atau sandingkan dengan kebaikan kita kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Rela mati buat kita. Untuk beribadah saja. Kadangkala kita bayangkan saudara. Akan datang saatnya. Akan datang saatnya. Ini warni. Kemarin kita sudah di tes. Drive oleh. Tes oleh COVID. Berapa? Dua tahun ada ya? Iya. Dua tahun. Dua tahun kita gak ibadah secara on-site. Itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Kalau kita perhatikan di Alkitab. Ini adalah materai yang keempat. Kalau kita baca di Wahyu. Ini adalah materai yang keempat. Yaitu salah satu materai yang kepada penyakit yang menular. Sampar. Namanya penyakit sampar. Baca di Wahyu. Bandingkan di Yesaya. Bandingkan di Keluaran. Itu digenapi di Wahyu. Penyakit sampar. Samparnya sudah muncul. Dan nanti akan lagi namanya kelaparan. Dan ada lagi namanya perang. Itu materai yang keempat akan dibuka. Udah mulai dengan sampar. Muncul lagi nanti dengan kelaparan. Maka tahun 2023 ini sudah dibenarkan itu kelaparan. Lalu muncul lagi udah kelapar. Pasti ujungnya apa? Kalau ini sudah lapar nih. Ini kampung tengah sudah berbasalah. Itu gampang dia apa? Gampang emosi dia. Gampang dia tersulut. Gampang. Kita masuk ke 2024. Itu tahun-tahun politik. Hati-hati juga. Iya kan? Udah kelaparan. Udah panas-panas politik lagi. Kita renungkan tentang kebaikan Tuhan. Dia begitu baik kepada kita. Dia menolong kita dengan luar biasa. Kita renungkan. Yang kedua, kita renungkan tentang apa? Bagaimana kasihnya kepada kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kita renungkan itu juga bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu perlu kita renungkan. Lalu yang ketiga, kita renungkan tentang apa? Kita renungkan juga tentang rencana Allah. Dan rencana kita. Apakah rencana kita sesuai dengan rencana Allah atau tidak? Kenapa saya rangkumkan itu tiga? Yang pertama kebaikan itu kita bandingkan dengan satu ayat. Ayat itu berkata demikian. Next. Ini tema kita. Masih ingat tema ini enggak ya? Masih ingat ya? Tahun 2020. Ya 2020 lagi awal-awal kita mau Corona. Tahun TSW. Saya sebut Tahun TSW. Apa itu TSW apa? Masih ingat? Masih ingat enggak kira-kira? Satu tahun kita ngomong tentang TSW waktu itu. Lupa semua. Tahun apa? Tetap setia walaupun. Walaupun waktu itu Corona goncang-gancangnya luar biasa. Sampai saya harus ada yang meninggal. Saya mau datang. Enggak boleh Pak Pendeta. Saya mau kuburin orang. Saya mau doang. Tidak boleh Pak Pendeta. Balik. Saya pikir ini segala benar. Ini orang yang enggak tahu ini pendeta ini. Sampai si Agnes. Saya mau kirim orang Fatwalk untuk. Tidak bisa Bu. Gue bilang. Bu. Ngomong sama orang yang enggak bisa Bu. Saya belok ke kiri. Masuk gang gitu kan. Saya pikir keluar ke sini. Dia tahu loh kalau orang akan keluar kemana dia tahu loh. Dia cegat gue di situ juga. Mau kemana Pak? Ke Jakarta Pak. Ini Pendeta Pak. Ada Jemaat. Tidak bisa. Balik Pak. Ini peraturan. Saya belok lagi ke bandara. Saya pikir kan keluar di PIK situ kan. Ada itu. Telugong. Sampai di situ loh. Dicegat lagi. Yaudah tiga kali gue usah. Saya telpon Agnes. Sorry. Gue bukan yang enggak mau datang si Hendriknya. Meninggal. Tapi ini enggak bisa lewat. Gue bilang. Pakai yang saya kirim. Coba aja saya bilang. Coba kirim. Boleh enggak? Nah hari pas dia meninggal itu. Hari itu. Yang PPKM yang parah itu. Dari ini mau ke Jakarta enggak boleh itu. Waduh luar biasa. Nah ini saudara. Tetap setia walaupun. Ya kan? Walaupun mungkin kita kehilangan suami. Kehilangan anak. Ada salah satu Jemaat kita di sini. Dia enggak datang. Dia juga sama saudara. Kehilangan suami. Suaminya masih WhatsApp-an sama saya. Tiba-tiba Pak Kem tolong bantu dua. Suami kena COVID masuk. Dua hari kemudian. Pak tolong bantu dua. Sudah lewat. Ibu Gembala juga saya. Yang di Jawa Tengah juga. Lewat. Tetap setia. Walaupun. Keluarga kita meninggalkan kita. Walaupun mungkin kita mengalami pergurungan. Tetap setia. Kenapa? Setiap tahun demi tahun. Tuhan memakotai tahun itu. Dengan kebaikan. Amen. Ada saja kebaikan Tuhan. Yang kita alami. Yang kita rasakan. Dalam kehidupan kita. Amen ya. Yang kedua. Berikutnya. Ya. Oke ini. Oh ya. Yang kedua adalah. Bagi mereka mengasihi dia. Kalau kita bandingkan di Yohanes pasal 4. Ayat 18 sampai 21. Dalam kasih tidak ada ketekutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang perlu kita harus renungkan dalam kehidupan kita adalah tentang kasih. Kenapa? Dalam kasih tidak ada ketakutan. Amen ya. Tidak ada yang kecemasan. Tidak ada kekhawatiran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya. Dua apa. Bulan lalu ya. Februari. Oktober. November. Desember. Kita uraikan itu tentang kasih. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah tahu ngerti tentang kasih itu apa. Sabar. Kasih itu apa. Murah hati. Kasih itu apa. Tidak jemburu. Kasih itu apa lagi. Lupa. Oke yang ketiga. 6 menit lagi. Yang ketiga. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah atas kehidupan kita adalah di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengataui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancanakan kita lahir dengan anak yang gagal. Lahir menjadi anak yang gagal dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan merancanakan kita menjadi orang-orang yang berhasil memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. 2023 tahun kegelapan. Tapi buat orang yang ada dalam rencana Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuh dengan Allah di pihak kita. Amin. Kita memiliki orang yang memiliki pengharapan dalam kehidupan. Kita tidak pernah gagal. Orang boleh menyebut gagal. Gagal itu adalah keberhasilan yang terkunda. Ini berapa kali dia gagal? Yang nemuin lampu ini berapa kali dia gagal? Hah? Sembilan ratus. Seribu kali gagal. Ada yang sudah disini sudah mengalami seribu kali gagal? Sudah pernah belum mengalami seribu kali gagal? Baru gagal satu kali cinta saja sudah mau gantung diri di bawah pohon tomah. Ada orang gitu kan? Ada orang gitu kan? Dia mau gagal jatuh cinta, dia mau bunuh diri. Dia mau lompat dari jendela. Jangan. Dia mau lompat. Jangan. Biarkan saja. Dia kenapa menyakiti saya? Jangan. Yang nahan dia. Jangan. Kita di lantai satu. Kita bukan di lantai atas. Gue bukan mau lepas. Kita di lantai satu. Lu lompat kemana? Iya kan? Seribu kali gagal. Akhirnya berhasil. Amin ya? Semua hari ini menikmati penerangan itu. Karena akibat ada seribu kali gagal. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kelihatannya kita gagal. Kelihatannya kayaknya jalan di tempat. Kelihatannya kayaknya. Ah gereja itu gereja apa? Ah itu gereja masih kecil jembatan. Enggak. Tapi selama kita ada dalam Tuhan. Tuhan itu bilang begini. Saya di pihak kamu. Selama Tuhan di pihak kita. Segala sesuatu pasti mungkin. Amin ya? Kalau kita gagal di sekolah. Gagal di mana lagi. Enggak. Itu keberhasilan tertunda. Tunggu saja. Kalau udah gagal itu udah mentok. Nah geliran gantian. Keberhasilan itu penggantian. Ya kan? Makanya saya di teman-teman di full gospel. Kalau lu udah mentok. Lu sudah miskinnya sudah mentok. Dia bilang gitu. Lu kalau udah miskin tapi udah miskinnya belum mentok. Belum. Lu belum berhasil. Nanti kok udah mentok. Nah udah-udah datang. Sudah mulai lu berhasil. Bukan berarti harus kita tunggu mentok. Lu bukan. Artinya kalau mungkin kita mengalami sesuatu yang kayaknya apa ya. Kayaknya gak maju-maju. Tunggu. Akan saatnya datang. Dia akan maju. Maka kan saya pernah ngutip satu kata-kata bilang begini. Kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Maka mau supaya hidup kita berhasil hidupan ini. Mari. Kita tanamkan di benak kita. Tuhan itu di pihak kita. Dia memiliki rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amen. Akhirnya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tetap kuat melangkah masuk di 2023. Tanpa harus kita khawatir, bimbang dan ragu dan lain sebagainya. Tetap libatkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita.